Mama pergi dulu ya, daaah Halo guys, kembali lagi bersama aku Kancil Persia di video kali ini guys Kita akan review rumah lagi nih teman-teman Nah disini aku akan berkunjung ke rumah-rumah mungil ya guys ya Nah walaupun rumahnya kecil-kecil nih ya guys ya Tapi dekorasi dalam rumahnya tuh bagus banget teman-teman Oke sebelumnya jangan lupa dulu di like video aku guys Oke langsung aja ini aku sama Rina guys ya Kita ke ID yang pertama guys Nah ini ID-nya teman-teman, kalian jangan lupa catat guys Nah ini dia bangunannya guys, ini buatannya Nabila Salsabila guys Oke ini ID-nya bisa di-sip teman-teman Dia bikin rumah pink kecil gini guys ya Oke kita lihat dekorasinya bagus banget nih guys Di depan rumahnya dia bikin taman, ada air mancur juga nih guys Bikin ada tempat duduk Oke disini ada ruang tamu ya Ini tempat duduknya kecil banget guys Buat ruang tamu ini cuma cukup 2 orang Nah di bagian tengah rumahnya ini Ini dia tuh bikin tempat makan gitu guys Jadi meja makan dapurnya itu di ruang tamu ini Ini guys, ini ada ruang tamu ini Ini ada ID yang kedua, ini lokasinya masih sama Nah tempatnya ini guys Ini buatannya youtube farisa official teman-teman Dia punya youtube juga ini guys Oke kita ajak si boy Si boy Nah ini aku suka banget di bagian depan rumahnya nih teman-teman Ini ada atap garasi gitu guys Dan disini dia Dan disini dia bikin taman kecil gitu Ini juga bagus banget nih guys Dia bikin ventilasi di atas pintunya gitu ya Oke di sebelah sini ada dapur nih Meja makannya Di depannya Oke ini ruangan tengah ya guys ya Dia juga bikin tempat buat baca-baca buku Nah ini di area belakang ini juga dia punya kolam renang nih teman-teman Nah jadi kalian juga bisa bikin nih guys Rumah kecil tapi ada kolam renangnya guys Kolam renangnya gak usah besar-besar ya teman-teman Cukup kecil segini aja guys Ini di bagian sini bagus banget sih aku suka juga nih Oke kita lanjut lagi Kayaknya gak ada ruangan lagi ya Ini kan rumahnya kecil ya teman-teman Oke menurut aku ini rumahnya bagus banget guys Aku suka di bagian depan rumahnya nih Oke kita lanjut lagi ke ID ketiga teman-teman Nah ini ada lagi rumah guys Lokasinya masih sama Di dekat sini Nah ini punyanya Sela 3972 ya teman-teman ID-nya juga bisa di-sip nih guys Oke langsung aja kita lihat Oh dia bikin rumahnya begini teman-teman Bentuknya kotak ya guys ya Jadi pintu masuknya itu ada disini guys Dia juga bikin tempat duduk di teras rumahnya nih Kita masuk ke ruang tamunya ini boy Jadi ruang tamunya cukup bagus ya guys ya mejanya Dan disini dia kasih sekatan gitu Dan ini ke ruangan dapur dan juga meja makan ya guys ya Dapurnya hitam putih ya Ini kayaknya rumahnya hitam putih semua teman-teman Oke disini dia bikin galon ya guys ya Ini galonnya habis diisi kayaknya teman-teman Oke kita ke sebelah sini ada miniatur Nah ini kamarnya dia guys Dia bikin kamarnya juga bagus nih guys Nah di bagian lemarinya ini dia banyak banget koleksi baju teman-teman Dia juga ngoleksi bajunya mbak nasemu gitu guys Nah di ruangan terakhir ini ada kamar mandi ya teman-teman Ini lampunya kelap-kelip gini nih guys Waduh aku kesandung ini guys Toilet ya guys ya Ini toiletnya kenapa disini naruhnya dia teman-teman Oke bagus banget ya guys ya Jangan lupa kalian kunjungin nih rumahnya teman-teman Rumah kecil tapi dalamnya bagus banget teman-teman Kita lanjut lagi ke rumah lagi nih Ini ada bangunannya dari Ciko Oficial Green Tea Dia bikin rumah apa-apa ini Oh toko guys dia bikin toko baju ya Jadi ada toko baju di belakang cafe nih teman-teman Tuh toko baju Ciko namanya guys Nah siapa nih guys yang impiannya ingin memiliki toko baju teman-teman Jadi kalian punya toko sendiri ya guys ya Oke disini kita lihat tokonya ada tempat buat nunggu ya Ini tempat pembayaran dan ini display tokonya guys Oke ini banyak banget baju-baju teman-teman Ini bajunya si boy juga belinya disini mungkin ya guys ya Oke bagus banget teman-teman Jangan lupa kalian kunjungin ya Ini lokasinya dekat banget guys Walaupun tokonya kecil ya guys ya Mungkin bisa ditambahin lagi nih 2 tingkat atau 3 gitu guys Kita lanjut lagi ke ID rumah nih teman-teman Dan ini rumahnya Siapa nih Wah gak ada namanya guys namanya SSKDZD Oke jadi ini dia rumahnya guys Ini aku lihat rumahnya sih bagus banget Banyak banget jendelanya guys Coba kita lihat dulu ya guys ya dari depannya nih Jadi pintunya ada di depan sini Dan di samping sini ada apa ini Oh jadi rumahnya begini guys Ada kolam renang ya di sampingnya tuh Oke langsung aja kita masuk sama si boy nih Ini jadi naik tangga gitu teman-teman Waduh sih boy gak bisa naik guys Naik tangga sekecil itu aja gak bisa dia teman-teman Oke ini dia ruang tamunya guys Bagus banget ya Ada 3 bangku Tapi aku penasaran sama kolam renang ini guys Oh ternyata dia kasih pintu disini ya teman-teman Kita bisa berenang disitu guys Dan disini ada meja makan Tapi aku lihat disini ada ruang guys nih Oh ini kamar mandi teman-teman Aku kira kamar tidur guys Ini ke dapurnya dia ya teman-teman Dan itu meja makan ada disitu guys Kita lanjut ke lantai 2 nya Nah di lantai 2 ini dia bikin kayak tempat buat bunga-bunga gitu guys Mungkin dia suka bunga ya Dan ini apa ini Oh balkonnya teman-teman Kok kaca ya balkonnya Tapi disini ada tempat nonton TV Oh berarti kita kalau naik ke lantai 3 itu lewat sini guys Dan di lantai 3 ada apa ya Ada bioskop kayak nih Wah gak ada guys Ini cuma kamar teman-teman Nyata kamarnya semuanya di lantai 3 guys Oh iya tadi kita gak liat kamar guys ya di lantai bawah tuh Oke menurut aku di rumah ini tuh paling sepi tuh di lantai 2 guys Di lantai 2 itu cuma ada tempat nonton TV doang guys Mungkin bisa ditambahin atau ada kamar atau ada tukang saumai gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi Nah ini ada ID buatannya siapa nih Harau Gaming teman-teman Oke ID nya bisa disep guys Ini dia bikin rumah sisuka guys Ini sisukanya nih teman-teman Halo sisuka Oke ini dia rumah sisuka teman-teman Aku mau liat dari atas dulu nih guys Nah disamping rumahnya ini kayak ada halaman kosong gitu teman-teman Oke langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya guys Aku mau liat ke kamarnya sisuka nih Katanya ada di bagian paling atas teman-teman Oh itu mungkin ya yang ada jendela guys Ini mungkin kamarnya sisuka teman-teman Oke sebelum kita masuk ke pintu ini Aku mau ngecek di bagian samping sini dulu nih guys Nah disini ada pintu ini menuju ke ruang tamu ya teman-teman Oke kita lewat sini aja guys Nah ini guys Ini ada ruang tamunya disini teman-teman Kita bisa keluar lewat sini juga guys Oke kita ke sebelah sini ada kamar mandi ya Kamar mandi Dan di sebelah sini ada dapurnya sisuka guys Oke ini area dapur meja makan disini Dapurnya disini guys ya Banyak banget pintunya teman-teman Ini balik lagi ke ruang tamu nih Oke sebelum ke lantai 2 Aku mau liat ini ada pintu kemana ini ya Wah ini kamar mandi lagi ya teman-teman Disini kamar mandi Oke gak ada lagi di lantai 2 Eh tapi ini apaan ya guys ya nih Ini mungkin apa itu guys Ada yang tau itu apa teman-teman Coba komen di bawah guys Nah aku udah ada di lantai 2 nih teman-teman Ini ada ruang tamu ya Ada tempat duduk Dan ini kamarnya sisuka guys Oke kamarnya juga bagus teman-teman Kayaknya sisuka ini suka warna pink guys ya Bajunya dia juga pink teman-teman Dan disini tempat apa ya guys ya Ada yang tau ini tempat apa teman-teman Nah buat kalian yang mau berkunjung ke rumah sisuka ini id-nya teman-teman Jangan lupa dikasih like ya guys ya Oke guys kita lanjut lagi ke id yang berikutnya nih Ini ada rumah di dekat perumahan ya teman-teman Ini id-nya bisa disip guys Oke ini direkomendasiin oleh si panggil Ali aja guys namanya Dan sebenernya ini rumah ada 2 id ya teman-teman Tapi aku masukin ke id yang pertama aja ini yang bisa disip ya guys ya Nih kalian bisa dekorasi ulang rumah ini guys Tuh dia udah ngijinin ya teman-teman Jadi ini rumahnya tuh gak banyak dekorasi teman-teman Cuma bentuk bangunan aja ya Genteng rumahnya juga kaca guys ya terbuat dari kaca guys Oke dia juga punya kolam renang di depan rumahnya nih Kita langsung aja masuk Tapi si Rina mana ya Mana si Rina guys Kita masuk aja sendirian ya Jadi ini dia dalamnya guys Ada ruang tamu Sini ada tempat tapi nih Nah di bagian sini bisa kalian dekorasi ulang nih guys Di dekat kolam renang ya Oke ini ada kulkas guys Banyak banget minumannya nih Oke kita lanjut ke kamarnya dia guys Oh ini kamar mandi teman-teman Kamar mandi ya Oke ada tulisan awas ada yang ngintip guys Oh ternyata itu kaca guys Kita lanjut ke kamarnya dia ya Kamarnya dia ada di sebelah sini guys Nah ini kamarnya dia guys ya Oke bagus juga guys Tapi di ruangan sini tuh masih kosong banget ya teman-teman Apalagi di dapurnya ini guys Kalian silahkan dekorasi ulang guys Oke buat kalian yang mau berkunjung silahkan catat ID-nya ya teman-teman Oke aku lanjut lagi Ini ada rumah buatannya uni teman-teman Dia bikin rumah itu di dekat waterboom guys Nah itu dia rumahnya guys ya Jadi tanah kosong ini dijadikan rumah dia ya guys ya Oke ini dia rumahnya Nah di bawah sini ada tulisan nih guys Ini tulisannya jual nasi goreng teman-teman Wah ini apaan ya rumah jual nasi goreng guys Coba kita lihat guys Oh ini ternyata itu di bawahnya itu cafe gitu ya teman-teman Jadi dia bikin warung nasi goreng teman-teman Di bawah rumahnya nih guys Nah ini ada tempat masak nasi gorengnya guys Ada bumbu kecapnya juga guys Sekarang aku mau naik ke lantai 2 nya lewat mana ini Tangganya di mana nih teman-teman Ini disini gak ada nih Oh disini guys Oh ini dia tangganya teman-teman Nah ini dia rumahnya guys ya Jadi rumahnya itu ada di atas teman-teman Ada ruang tamu Dan di sebelah sini ada kamarnya dia nih guys Ini kamar anak yang perempuan mungkin ya Kita ke sebelah sini ada kamar lagi Oke banyak banget dekorasinya kamarnya guys Ada kado-kado Ada meja makan Dan ini dapur di bagian rumahnya dia guys ya Kalau yang di bawah tadi itu warungnya dia teman-teman Oke menurut aku ini rumahnya bagus Dia juga punya balkon di depan sini guys Nah jadi kita bisa ngeliat ke arah waterboom gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi ke ID rumah yang terakhir nih guys Ini ada dekorasi loteng home grill ya teman-teman Dan pembuatnya itu namanya Nurbilkis ya teman-teman Bagus banget namanya guys Disini dia punya mobil 2 guys ya Wah jadi kaya nih si Rina guys Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya Oke kamarnya gak di dekorasi sama dia teman-teman Katanya dia cuma di bagian atas lotengnya aja guys Coba kita naik ya guys ya Oke ini dia dekorasi buatan dia teman-teman Nah ada tempat belajar mungkin ya di sebelah sini Ini tempat nonton TV Ini warnanya juga sama ya semuanya Warna pink Ini ada tempat tidurnya dia guys Ada lampu-lampu gitu ya Oke dia juga punya tempat main piano disini Nah ada meja makan Dan dapurnya itu ada di bagian sini guys katanya Nah ini dia dapurnya teman-teman Oh ada kamar mandi juga disini guys Oke kamar mandinya juga bagus banget nih teman-teman Oke dekorasinya bagus Cute dan estetik menurut aku guys Jangan lupa kalian kunjungi nih Oke teman-teman Jadi cukup sampai disini aja bagi-bagi ID-nya Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel aku guys Bukan cil versi ya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman